Intro Selain melanjutkan program kepengurusan periode sebelumnya yang belum terrealisasi, pendataan dan peningkatan serada bakti kepada ide betara kawitan merupakan program yang diprioritaskan. Hal tersebut disampaikan Made Sementara, seusai dilantik menjadi Ketua Perkumpulan Paragot Resentana Dalam Tarukan PGSDT Desa Pecatu periode 2018-2023 di Wantilan Murda Ulangun, Desa Adat Pecatu. Pengurus Perkumpulan Paragot Resentana Dalam Tarukan PGSDT Desa Pecatu dilantik Ketua PGSDT Kabupaten Badung, Wayan Winarse. Ketua Perkumpulan PGSDT Desa Pecatu, Made Sementara, menyatakan pihaknya senantiasa berpanduman pada ADRT di Kepengurusan Pusat PGSDT. Pihaknya berharap program kerja Perkumpulan PGSDT Desa Pecatu juga bersinergi dengan program kerja PGSDT di Kecamatan dan Pusat. Program prioritas yang dilakukan pada kepengurusan periode 2018-2023 menurut Made Sementara adalah upaya peningkatan kesejahteraan anggota atau sementon di sektor ekonomi melalui pembentukan kooperasi dan pembedahan sektor UKM. Selain itu, peningkatan bidang keagamaan juga akan dikencarkan dengan meningkatkan serada bakti kepada ide betar kawitan khususnya semeton PGSDT Desa Pecatu yang terdiri atas 183 kepala keluarga dan 671 jiwa tersebut. Program-program kerja yang kita perwisitakan sekarang ini adalah pertama itu meningkatkan di sektor ekonomi yang kedua adalah meningkatkan kita di sektor keagamaan yaitu meningkatkan serada bakti, ring hidup terkawitan di sektor ekonomi kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya sedih warga semeton Taurukan Pecatu melalui bentuk kooperasi-kooperasi yang ada. Sembilan dado yang ada ring di Desa Pecatu yang terdiri dari 183 kakak dan 671 jiwa tentunya kita akan meningkatkan kesejahteraan daripada semeton Saniwenten di Riki terutama di sektor ekonomi yaitu dengan bentuk kooperasi-kooperasi. Hal senada ditegaskan pengurus perkumpulan PGSDT Desa Pecatu Baga Pinandita Jero Mangku Sudira yang menyatakan dengan terbentuknya perkumpulan PGSDT Desa Pecatu Fiake berupaya meningkatkan bidang spiritual khususnya Pinandita. Fiake akan memprogramkan perjalanan suci ke pura-pura atau Tirta Yatra khususnya ke pura-pura yang merupakan tempat suci di dalam yang tersebar di wilayah Bali. Perikatan yang sudah terbentuk sekarang ini kita akan bisa memotivasi anak-anak muda kita sehingga kedepannya seradu bakti mekawitan akan semakin meningkat dan tentu akan menambah keyakinan bahwa kita hidup di muka bumi ini tidak boleh lepas daripada ide betul yang kawitan. Ketua PGSDT Kabupaten Badung Wayan Winar Sama menyatakan dengan telaksananya pelantingan pengurus perkumpulan PGSDT Desa Pecatu merupakan bukti nyata apa yang diagendakan PGSDT Kabupaten Badung telah telaksana sekaligus wujud PGSDT Kabupaten Badung selantiasa turun ke bawah serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semeton. Fihaknya berharap hal ini dapat diikuti oleh dadiem maupun desa yang dihuni warga pesemetonan PGSDT. di bidang ekonominya nanti kita akan bangkitkan kooperasi di Badung lagi bidang kesehatan masyarakatnya dan yang lebih khusus lagi bidang menyemubrayo dengan adanya perkumpul ini membuktikan bahwa kami itu ada ada kami di Badung dan hal ini akan kami lanjutkan ke desa-desa seterusnya makanya dalam hal ini juga saya minta dari pemuda Badung untuk memperhatikan kami-kami sebagai warga di Badung. Bende Saadat Pecatu sekaligus anggota DPRD Badung, Made Sumerta menyelamati pengurus perkumpulan PGSDT Desa Pecatu dan berharap pesemetonan ini dapat bersinergi dengan pesemetonan lain di desa Adat Pecatu. Sebagai wujud nyata dukungan dan motivasi, Made Sumerta menyerahkan bantuan desa Adat Pecatu sebesar 5 juta rupiah dan bantuan pribadi 2 juta rupiah kepada ketua pengurus PGSDT Desa Pecatu, Made Sumantara.